Apakah dia mampu atau tidak men-starter motor Oke, simak terus sobat-sobat Ya, jadi kita tes di motor ini ya Baterai Lipopo-nya, apakah sanggup atau tidak Kita tes, kita cek dulu akinya ya Kabel sambungan sudah dicopot ya Dan kita akan ambil akinya ya Ya, jadi akinya sudah diambil Dan kita ganti dengan baterai Lipopo Ya, jadi seperti ini sobat-sobat Posisinya Jadi dalamnya sudah kosong ya, tidak ada akinya Jumpa lagi di channel Hari PLPS Ya, sobat-sobat salam sejahtera dan sehat selalu Jadi hari ini ya, saya akan sharing atau berbagi Yaitu membuat aki dari baterai Lipopo Sebanyak 8 buah Jadi kita akan rangkai ya Memakai sistem 4S 2P Jadi 4S-nya itu 4 baterai kita seri dan 2P-nya kita paralel Oke, lanjut terus sobat-sobat Dari baterai Jadi spesifikasinya seperti ini ya Lipopo Yaitu tipe baterainya 32700 Dengan voltasenya 3,2 Dan kapasitas 6Ah atau 6Ah Dan 19,2Wh Nah, jadi seperti ini dia punya spesifikasinya Dan untuk yang Dratnya ada di luar ya Dia menyatakan positif Dan untuk drat yang di dalam negatif Oke, sebelum kita rakit Kita harus cek kondisi ya Kondisi baterai harus sama Yaitu 3,2V Supaya hasilnya lebih maksimal Oke, jadi sudah hampir selesai ya Untuk penyambungan paralel dan serinya Seperti ini sobat-sobat Baterai Lipopo Yaitu dari yang paling kiri ini Kutub positif Dia ke bawah Dan nyambung lagi ke baterai satunya Dari baterai satunya nyambung lagi Dan ke bawah lagi nyambung lagi Jadi ketemunya di sini Jadi yang sebelah kiri positif Yang sebelah kanan negatif Dan menghasilkan 12V Oke, kita tes untuk voltasenya Ya, jadi kita cek Negatif sebelah kiri dan kanan ya Nah, ini sudah menunjukkan ya 13V Dan kita cek tegangannya ya Negatif ke negatif Dan positif ke positif Ya, jadi terbaca 3,29V ya Nah, ini masing-masing baterai Harus sama voltasenya Supaya hasilnya lebih maksimal Dan baterai kedua 3,29V juga Ya, jadi seperti ini Dia punya wiring Yang biru sudah terpasang ya Ke negatif Dan yang hitam digabung ya Ke negatif juga Kita langsung pasang Oke Ya, jadi urutan yang hitam ya Jadi dia langsung ke Warna biru Langsung kita pasang Dan kita kendorkan Dia punya Bautnya Ya, sudah terpasang ya Jadi seperti ini Dan kita lanjut Ke urutan kedua ya Jadi untuk Kabel hitam sudah dan biru sudah Urutan merah yang kedua ini Di antara 1S ya Ke 2S plus minus Jadi jangan sampai salah Pemasangan Kabel merah Antara 1S dan 2S Simak terus Sobat-sobat Oke, jadi urutan keduanya ya Di atas kabel Hitam ini ya Yang ini jadi Yang kita pasang Di antara 1S dan 2S Plus minusnya Ya, jadi Atas di sini ya Urutan pertamanya Di sebelah sini Antara 1S ke 2S Jadi kita Connect ke sini ya Urutan kabelnya Oke, lanjut terus Kita pasang Jadi kabel yang Tadi ini ya Kita pasang di Urutan 1S Seperti ini Sobat-sobat Ya, kita buka ya Ya, seperti ini Kita langsung masukkan Oke, sudah masuk Dan kita pencangkan kembali Ya, jadi sudah ada potongan Akrilik ya Kita tinggal pasang Supaya lebih Bagus Untuk BMS-nya Box-nya ya Kita rakit di box Akrilik Simak terus Sobat-sobat Ya, sobat Jadi sudah sebagian Masuk ke box ya Tinggal kita Kasih lagi tutupnya Supaya bisa terpasang Simak terus Sobat-sobat Ya, sobat Jadi sudah hampir selesai ya BMS sudah ditaruh di atasnya Dan kabel plus Dan kabel negatif Tinggal sedikit lagi Dan kita akan Double tip ya BMS-nya Supaya lebih rapi Jadi simak terus Sobat-sobat Ya, jadi seperti ini ya Kita lapis Dengan double tip BMS-nya Supaya tidak bergerak Oke, kita cek Poltasenya Ya, kita cek Poltasenya ya Ya, sudah Oke ya 13,17 Oke, kita lanjut Rapikan lagi Sobat-sobat Ya, jadi Aki dari Baterai Lipopo-nya Sudah selesai Sobat Jadi seperti ini ya Kita Rakit dan Sudah menjadi Aki Yaitu Baterai Lipopo Banyak 8 buah Dengan 4S 2 paralel ya 4 seri 2 paralel Dan atasnya Seperti ini ya Oke, kita tes Voltase ya Ya, jadi Voltasenya ya 13V Dan Sudah bisa Di tes untuk ke motor Kira-kira Kita akan tes Ke motor Apakah dia mampu Atau tidak Men-stutter motor Oke, simak terus Sobat-sobat Ya, jadi Kita tes di motor ini ya Baterai Lipopo-nya Apakah sanggup Atau tidak Kita tes Kita cek dulu Akinya ya Kabel sambungan Sudah dicopot ya Dan kita akan Ambil Akinya ya Ya, jadi Akinya sudah Diambil Dan kita Ganti dengan Baterai Lipopo Ya, jadi Seperti ini Sobat-sobat Posisinya Jadi dalamnya Sudah kosong ya Tidak ada Akinya Oke, simak terus Sobat-sobat Kita pasang dulu Kabelnya Ya, kira-kira Segini Sobat-sobat Pemasangannya ya Sudah terpasang Dan Plus minus Sudah terpasang ya Nah, itu Yang sebelah sini Kabel plus Yang sebelah sini Kabel minus Oke, kita coba Stutter Sobat-sobat Apakah Motor ini Sanggup men-stutter Baterai Lipopo Simak terus Sobat-sobat Ya, jadi Kita on-kan dulu ya Saklarnya Ya, lampu sudah Menyala Dan terbaca 13V Oke, kita langsung Stutter Dia punya Motor ini Kita tes Stutter Apakah kuat Atau tidak Ya, bismillah Ya, jadi Sebentar Sobat-sobat Ya, rem kirinya Harus kita pencet ya Kita tes Ya, ternyata Sanggup Sobat-sobat Untuk menyalakan Motor ya Baterai Lipoponya Jadi Lampu juga Menyala Dan Baterai juga Stabil Jadi Seperti ini Sobat-sobat Voltato Masih terbaca Di angka 13,1 Ya, jadi Oke ya Siap-sobat Jadi Seperti itu Sobat-sobat Oke Sobat-sobat Jadi tutorial Cara membuat Baterai Merakit Baterai Bovo Dengan BMS Sampai disini Semoga bermanfaat Untuk sobat-sobat semua Salam sehat Dan sukses selalu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati